Intro Persidangan kasus dugaan penyalahgunaan obat terlarang oleh Jennifer Jill, istri dari Ajun Perwira, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang pun ditutup dengan hasil di mana istri dari Ajun Perwira tersebut dituntut oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 6 bulan penjara. Sahala siahaan selaku kuasa hukum dari Jennifer Jill akhirnya buka suara terkait jalannya sidang yang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Barusan kita sudah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Saudara JJ bahwa konsen kami terhadap tuntutan itu adalah bahwa kejaksaan dalam hal ini sepakat. Sepakat terhadap Saudara JJ dilakukan rehab. Dengan demikian keadilan buat JJ itu akhirnya terjawab. Kenapa terjawab? Kenapa terjawab? Pemakaian itu suyogianya adalah direhab. Itu. Itu concernnya kami. Nah nanti kami juga dalam pembelaan juga tentunya akan memperjuangkan bagaimana di dalam pembelaan itu seorang yang penyalahguna maupun pencandu. Rehab itulah yang terbaik. Dan spiritnya sama dengan sema dari makam aguk. Ya. Sema dari makam aguk. Dengan barang bukti di bawah 1 gram hukumannya adalah rehab. Itu. Ya kalau masalah 6 bulan itu kan kenal memang statusnya dia dalam keadaan tahanan. Ya kan? Nanti kita akan berjuang bahwa yang paling penting di sini adalah rehab. Itu kan tuntutan. Concernnya kami bukan di masalah tahanannya itu. Concernnya kami adalah bagaimana seorang JJ mendapatkan haknya demi keadilannya buat dia. Karena spiritnya daripada undang-undang narkotika juga maupun juga sudah ada sema dari makam aguk. Seorang daripada pemakai, korban maupun pecandu itu adalah rehab. Itu concernnya daripada hasil daripada tiga daripada penegak hukum, peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Makanya dari awal JJ itu direhab. Fokus kami ke situ. Karena bagaimana dia mau sembuh kalau tidak direhab. Sementara di rutan tidak ada fasilitas yang rehab. Nah tentunya supaya dia bersih, supaya dia bangkit kembali, pulih keadaannya, dilakukan rehab. Agendanya Senin depan, pledoi dari pemberan dari kami sebagai penasihat hukum dari saudara JJ. Cobaan demi cobaan kini harus dilewati oleh Jennifer Jill. Cobaan itu manakala sang suami Ajun Perwira sempat terpapar virus COVID-19 dengan anaknya yang bernama Vilo. Terkait hal tersebut, selaku kuasa hukum dari Jennifer Jill menjelaskan bahwa sang suami dari kliennya tersebut selalu memberikan dukungan untuk sang istri tercinta yang saat ini harus terjerat karena kasus dugaan penyalahgunaan obat terlarang. Jadi dia sudah dengar masalah dirinya yang belum pulih dari rehabilitasi, pengananannya, tambah lagi suaminya dan anaknya sakit COVID-19, pasti pukulan terperat buat dia. Sangat berat. Siapapun yang mengalami pasti berat. Kalau saudara Ajun maupun Pilo sudah pulih dari isomanya, sudah sebur, hanya ya pastinya dengan situasi sekarang tidak bisa bebas bergerak kemana-mana ya. Tapi yang pasti saya tahu Ajun sering memberikan support, dukungan kepada JJ. Proses jalannya sidang atas kasus tuntutan yang diberikan kepada Jennifer Jill, istri dari Ajun Perwira, harus diwarnai dengan ketidakhadiran sang suami saat proses jalannya sidang yang berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Barat tersebut. Namun, meski tidak terlihat di persidangan, sang suami selalu memberikan dukungannya. Kuasa hukum dari Jennifer Jill membenarkan bahwa sang suami dari kliennya tersebut kerap datang untuk memberikan support kepada sang istri. Ya cukup sering. Kalau itu mereka yang lebih paham lah. Saya tidak mau terlalu dalam keadaan. Yang saya tahu pasti Ajun sebagai suami juga memberikan dukungan support kepada istrinya. Agar tetap kuat dan tabah dalam menjalani hal ini. Komunikasi terakhir itu pada saat dia sakit COVID. Dia minta maaf, tidak bisa hati dalam sidang karena kondisi dia dalam keadaan COVID. Dan itu kami serahkan kepada Majelis Hakim. Pasti nanti akan ketemulah. Pasti Ajun juga akan datang memberikan support kepada JJ.